Setelah lebih dari 5 tahun pembangunan, salah satu gedung di Jakarta Islamic Center Jakarta Utara ini ternyata belum juga rampung. Sekilas bangunan ini terlihat sudah selesai, namun jika diperhatikan ternyata masih ada bagian yang rusak, misalnya dinding ini. Rencananya gedung sosial budaya ini akan difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, namun pembangunannya tidak kunjung selesai. Gedung terlihat kotor dan berantakan, bahkan ada tulisan peringatan agar berhati-hati. Nah di belakang saya adalah salah satu pemasangan granit yang sangat rentan sekali akan jatuh dan bisa membahayakan bagi warga yang berada di bawahnya, namun saya tidak diizinkan kembali untuk masuk lebih dalam oleh pihak terkait. Pembangunan gedung sosial budaya di wilayah Jakarta Islamic Center ini seolah-olah terbengkalai. Pembangunan memang terhenti sebelum gedung sepenuhnya jadi, dan bahkan belum diserah terimakan pada pengelola. Belum tahu, belum ada keterangan yang real. Yang jelas bangunan yang sudah tertata rapi malah hancur. Yaitu karena kelamaan, dinding marmernya itu pada jatuh. Itu ada bukti banyak. Dan di dalam itu, kayaknya begitu bagus, akhirnya hancur begitu saja bangunan. Banyak pada retak-retak. Kami mencoba mencari tahu, apa hambatan pembangunan fasilitas masyarakat ini. Tampaknya belum ada pihak yang diminta pertanggung jawaban atas keterlambatan pembangunannya. Padahal sudah cukup banyak uang rakyat dan waktu yang digunakan. Karena ada investasi dari rekanan-rekanan kita yang mengerjakan dulu. Yang kedua memang karena anggaran kita untuk menyelesaikan itu ya baru sampainya itu. Cuman memang itulah artinya kebutuhan untuk menyelesaikan gedung itu. Taruhlah misalnya 40 miliar, yang keluar di satu tahun anggaran itu kadang-kadang cuma 20 atau 15. Jadi bukannya kalau dikasih satu tahun anggaran itu 40 miliar misalnya selesai-selesai. Gedung sosial budaya yang terbengkalai ini terasa mengganggu kemegahan pusat pengkaji Islam yang dibangun di bekas lokalisasi ini. Bukan hanya karena kotor dan tidak rapi, tapi juga tercium aroma permainan uang yang menghambat pembangunan sebuah sarana bagi masyarakat.